Hai teman-teman kita hari ini keluar kita mau ke Nottingham sesekali libur masak lah ya ibu-ibu ya masa masak terus ya tiap hari jadi hari ini kita mau ke Nottingham kita mau makan di sana kita mau makan makanan Thailand aku pernah kesana sekali dengan temen dan enak makanannya yang belum pernah jadi ini baru pertama kali pas hari ini kan enggak hujan kayak cerah gitu cantik walaupun dingin banget tapi setelah itu enggak hujan Jadi okelah kita keluar hari ini tuh cerah banget kan teman-teman hari ini cakep deh kalau lagi cerah ini kita tuh suka keluar kalau cerah gini walaupun dingin ya udah enggak papa pakai jaket tebal teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sekarang mau cari tempat parkir dulu jadi kalau disini apalagi di kota ya restoran itu jarang punya tempat parkir sendiri jadi kita itu biasa parkir di tempat lain terus jalan kaki ke restoran itu karena kan bangunannya kayak gimana ya apalagi bangunan-bangunan tua jalannya itu kecil-kecil gak bisa buat parkir mobil jadinya kita nanti mau parkir mobil iyan udah google-google dimana bisa parkir mau parkir di hotel terus jalan kaki sekitar 10 menit lagi dingin sih tapi udah gak apa-apa lagian ada matahari ini kita tuh kalau lagi winter gini kurang ini kurang cahaya matahari jadi kita itu minum vitamin D harus minum vitamin D kalau lagi winter gini karena jarang kena matahari kalaupun ada matahari gini kan kita jarang keluar ya kayak dingin gitu cuma dalam rumah oh ada ini juga disini teman-teman nih Vietnamese restaurant ternyata aku belum pernah coba sih this Vietnamese restaurant beginilah kota Nottingham disini banyak orang Asia karena disini tuh ada kampus ada universiti jadi kayak banyak muka-muka Asia makanya ada tadi itu Vietnamese restaurant ada Thailand Thai restaurant restaurant Indonesia nih gak ada disini disini harus hati-hati kita salah belok kena dendah how much is the fine 80 quid aduh kalau kena dendah itu sekitar 1,6 juta terus sekitar poinnya berkurang dari license driving license-nya kita ada poin-poin gitu tuh bakal berkurang itu ada gereja gede Saint Barnabas itu gereja namanya itu gereja namanya aku suka banget deh liat-liat kayak bangunan tua gini bangunan-bangunan dari jaman ini Victorian ini semua Victorian buildings ini yang sebelah kanan ini bangunan dari jaman ini Ratu Victoria nih karena mereka dulu tuh kaya banget aku mau oh salah jalan oke kita harus balik ntar muter dulu ini bangunannya bagus banget ini bangunan apa ya ini kita udah selesai partil sekarang lagi mau jalan kaki hari ini ya 1 celsius teman-teman dan lumayan berangin kalau berangin itu yang dingin banget sebenarnya kalau gak berangin itu pas lagi anak matahari ini sebenarnya enak ya cuman kalau anginnya itu itu dingin sama telinga apalagi ini ada bubble tea tuh oriental supermarket on the left nah ini dia restorannya zap thai street food jadi konsepnya tuh kaya street food di dalam bagus deh dalamnya ini konsepnya kaya kita tuh duduk di apa tuk-tuk kaya duduk di banjai tempatnya seperti ini kaya ada stall-stall ini street food gitu thank you ini menunya seperti ini teman-teman aku pesan ini noodles mie kuah gitu yang pedes yang pesan pak thai pesanan kari ini starter oh kita pesan ini juga nih apa fish cake sama wonton juga ada dimsang baubun soup gitu nih transporting you to the street food market of bangkok aku belum pernah ke bangkok we never went to bangkok but here we are next best thing karena aku pesan mie kuah jadi aku dapet ini nih mie chili powder terus ini kaya sambel sambelnya orang Thailand aku gak tau sih ini pedes apa biasa lumayan pedes sih karena pake berai chili terus ini chili oil chili oil terus ini garam apa mie chili garam ini fish sauce ini fish sauce ini pangsir gorengnya udah ada dapat enam terus ini fish cake nya kayak perkedel ikan terus ini saosnya ini mie kuah aku teman-teman aduh kayaknya enak banget aku pesan yang pedes ini ada rice noodle terlebihun terus ada telur rebus ada ini nih aku pesan pake pork ada kacang panjang sama daging cincang kayaknya enak 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 ada kayak cocolannya selain ya kata Ian enak tuh lihat ya teman-teman tuh kayaknya menggoda banget ini mie nya aku udah pengen makan tapi nungguin patahnya Ian belum ada jadi kita tunggu dulu ya baru makan bareng akhirnya patahnya sampai pakai daging sapi buangnya kayak asem-asem manis pedes gitu ya tapi aku mau tambahin ini cabai, aku put chili flakes online biar lebih pencet kuat, kuat chili flakes langsungnya juga mau dikit cabai ini ya ya kita makan 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 aku udah doa tadi ya makan 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 oke makan 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 aku sampai makan Kupuk cabenya, kayaknya kebanyakan aku taruhnya. Oh, ini dapat ini tadi. Eh, basuh ikan. Basuh ikannya lari. Masuknya. Mau gimana? Fishball. Fish meat. Enak. Ini enak banget. Jok-jok bas, perihatan. Enak. kebanyakan buku cabai kepedesan temen banget ya sama bangsit goreng remember the crispy dumpling I cook on New Year it's similar New Year's it's good it's really tasty it's similar to the one I cook on New Year's Eve remember crispy the dumpling goreng goreng sampai nggak bisa ngomong mungkin enaknya hmm save you the last one 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 okay save you some sauce sauce itu kayak thai sweet chili sauce gitu kayak sauce nahis pedes Thailand selamat makan ini kita pesen kopi aku paku Cino yang seperti biasa latte cheers Cheers Ini kopinya sama mereknya kayak yang aku selalu bikin di rumah Yang tuh 100 degree Enak Ini kita ke B&Q Ian mau lihat perhatian DIY Aku mau lihat tanaman-tanaman deh Mau ke garden center Ini B&Q nya gede soalnya Jadi garden center nya itu juga gede Ini udah mulai jual tanaman-tanaman nih Tapi kita lihat di belakang aja Itu lebih lengkap biasanya Ini kan cuma di bagian depan Tuh ini toko favoritnya Ian buat DIY Tuh jual tanaman-tanaman banyak teman-teman Nih disini banyak tanaman-tanaman begini nih teman-teman Kayak gini aku ada nih di rumah Aku tuh pengen lihat tanaman bunga sebenarnya Ini indoor semua aku cari yang buat outdoor Nah ini apa nih namanya nih Apa sih namanya nih Nih succulent Banyak disini Tapi aku tuh gak seberapa doyan loh succulent Aku lebih suka yang kayak bunga gitu loh Nah ini peralatan-peralatan garden semua nih Fungus clear Terus bug Buat tikus juga nih Red and mouse killer Terus ada penyubur-penyubur bunga juga Lengkap di NQ Itu garden centernya disitu Bibit semua nih teman-teman Aku mau lihat bibit-bibit apa yang bisa aku beli Ini aku ada nih Eh ini nih Lobak putih aku udah punya nih Banyak ya nih bibit-bibitnya Nih tomatnya aja ada berapa jenis Eh ini Cherry tomato-nya lucu banget ya Kuning gini Berapaan ya ini Ini harganya 70 ribu Ini nih Cherry tomato peat drop Warnanya kuning dan kayak pear gitu bentuknya Aku mau beli satu Terus ada apa lagi ya Timun aku udah punya Terus Ini buncis aku ada Nah ini Apa sih ini Butter bean Eh ini juga Eh ini Apa nih buncis Warna ungu ya French bean climbing Coba kali ya French bean climbing Aku belum pernah nih Nanam yang ini nih Ini bibit bunga semua juga nih teman-teman Bibit bunga Banyak banget kan Tuh Lengkap Kalau bibit bunga Aku masih banyak kan Aku selalu nanam bunga Setiap tahun Banyak bunga-bunga aku Nah ini di luar Seperti ini Bunga-bunga apa Yang lagi ada Aku gak seberapa suka Bunga yang ini nih Aku Kalau summer gitu Aku suka Petunia Atau nasturtium Nah itu cakep tuh Kita lihat Ada bunga apa aja Selain yang itu Apa sih ini namanya Aku lupa Tapi aku gak seberapa Suka ini Primrose Springtime Selain itu Ada apa lagi Oh ini Davodil Karena kan bentar lagi Musim semi Itu banyak Davodil Di pinggir jalan Udah tumbuh Aku udah punya Davodil Kalau ini Safira yellow Yang seneng Seneng Bercocok tanam Pasti suka deh Kesini Karena banyak Pilihan Ini rose Lihat nih Banyak warna Pink Orange Putih Aku tuh udah punya Putih Udah punya Pink Udah punya U Ini rose Semua Cakep Cakep Harganya 200 ribu Per pot Kalau beli dua Kalau beli dua Itu 350 ribu Dan semua jenis rose Banyak Aku tuh Kalau bunga Itu udah banyak Mau cari bunga kecil Tapi Belum deh Karena ini Masih Januari Ini apaan Kok kering Yang kering Kering gini Gak tau apa Ini temen Nah ini Pohon buah Buahan nih Lihat nih Nih Apel Apel Ini harganya 500 ribu Pohonnya Apel aja Ada banyak Nenis disini Ini semua Apel Semua loh Apel aku Udah ada Terus Oh ini Bunga Yang buah Ah itu sana Pir Pir aku udah ada juga Aku ada Pir Ada Plum Ada Apel Harganya Semua 500 ribu Nih Pohon Ini juga Pir Kayaknya Kalau bunga-bunga Yang buat Summer Belum deh Karena ini Memang masih Januari sih Masih terlalu cepat Biasanya itu Nanti Bulan-bulan Berapa ya Dijualnya Kayaknya bulan April Mei Udah jual Kalau sekarang ini Bunga musim semi Jadi cuman banyak Daphodil Aku Daphodil itu Udah ada Daphodil Ada tulip juga Di rumah Selesai sudah Jalan-jalan kita Hari ini Teman-teman Sekarang kita Udah mau pulang Senang deh Bisa keluar Hari ini Dan libur masak Hari ini Nggak masak Ntar paling malam Masih kenyang Karena ini udah Sore gitu Kita makannya Paling ntar Makan buah aja Oke teman-teman Makasih udah Nonton vlog kita hari ini Sekian dulu Untuk hari ini Dan sampai jumpa Di vlog selanjutnya Bye 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 Joe